Kedua meningkatkan hasil produksi panen, gabungan kelompok tani lintas kelompok di Kecamatan Paseh melaksanakan bimbingan teknis pengukuran kadar tanah atau hara yang bertempat di Dusun Calangcang, Desa Legokidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Tim dari Kementerian Pertanian yang didampingi PPL Pertanian Kecamatan Paseh dan Babinsa mengajak kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Paseh untuk terus berupaya menggenjot pertanian ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai pupuk. Yudi Nugraha mengatakan, limbah makanan tersebut diolah atau dipermentasi menggunakan campuran mol atau mikroorganisme lokal yang hasilnya bisa digunakan untuk meningkatkan unsur hara pada tanah yang akan ditanami tanaman. Ketua Kelompok Tani Sri Mekar Jaya Paseh, Armat, mengatakan dirinya dan anggota kelompok tani menyambut baik dan berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan pengetahuan baik secara teknis maupun non-teknis di lahan yang akan dijadikan pertanian. Kami di Desa Lagokidul mengagarkan semua kelompok dengan jajaran dari Rikat Desa kami mengupayakan dari sampah-sampah itu yang kami bikin buat tanaman padi di Desa Lagokidul untuk menjaga ketahanan pangan. Ya, kegunaannya mol itu untuk satu untuk menyeburkan tanah, kedua untuk meningkatkan hasil panen, dan ketiganya itu untuk mengendalikan hama-hama yang ada. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur hara tanah yang ada di pertanaman kita. Jadi kita hari ini mengecek kadar pH dan kandungan tanah, keasamannya seperti apa. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu ada tanah-tanah yang berasal dari sawah kita, dari berbagai blok, dari berbagai daerah. Di sini kita cek bagaimana unsur haranya, dan kita menggunakan alat indikator lampu itu ya. Indikator lampu, jadi semakin terang lampu itu menunjukkan bahwa semakin bagus kondisi tanah di sini. Jadi semakin redup, berarti itu kondisi tanahnya juga kurang bagus gitu ya. Dan di sini juga kita perbandingan menggunakan mol, jadi untuk mikroorganisme lokal sebagai kandungan pemenah tanah, supaya kondisi tanah yang awalnya kurang bagus, menjadi bagus di lapangan itu ya. Mol itu sendiri, jadi digunakan, menggunakan limbah rumah tangga. Rumah rumah tangga bisa berupa buah-buahan yang sudah busuk, sayur-sayuran. Jadi kita dikomposkan, direndam, dipermentasi, supaya menghasilkan jad-jad yang berguna untuk pelahan kita gitu ya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Roshan melaporkan. Ayat Sao Ati Pekadangan Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Roshan melaporkan.